Beras ketan putih yang sudah direndam semalaman, kemudian dibersihkan, batas dijemur. Dijemur bukan sampai kering, tapi setidaknya sampai asat begitu saja. Kenapa? Agar ketika ditumbuk nanti tidak menggumpal. Seperti ini ya, harus sering-sering diarah-arah agar merata pemanasannya. Sampai batas mana nanti bisa diangkat, kalau sudah asat. Ini masih terpegang basah, masih terasa ada air di tangan saya, jadi perlu ditambah lagi waktu pengeringannya kira-kira setengah jam. Kira-kira kurang lebih lah setengah jam, tapi sambil nanti terus dicek. Tapi kalau panas mataharinya seperti ini, saya rasa tidak butuh terlalu lama lagi. Yang penting jangan sampai kering banget, ya percuma lengah kum. Percuma merendamnya kalau sampai kering banget. Ini memang pekerjaannya membutuhkan tenaga. Jadi kalau panjang-panjang merasa tidak sanggup menjalaninya, cari orang yang bisa membantu menumbuk. Kalau kami sih biasa. Hal-hal seperti ini adalah biasa dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadi istilah soro itu gak onok. Ya wis, memang keharusannya ditumbuk, ya ditumbuk gitu saja lah. Beras ketan putih sudah ditumbuk sampai halus. Satu butir kelapa yang sudah diparut siap dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain. Yang pertama ada gula seperempat kilo atau satu gelas belimbing. Kemudian dilanjutkan dengan tepung ketan yang ditumbuk setengah kilo. Dan garam secukupnya. Tapi awas hati-hati jangan sampai kehasinan. Jadi gak enak nanti. Sekitar ya satu sendok teh lah. Kemudian diulen jadi satu, tidak usah menggunakan air. Karena kadar santan yang ada di dalam kelapa parut sudah cukup untuk membuat adonan ini nanti menjadi sedikit lumer. Seperti ini harus telaten, mengulen. Ada suara gemerisik itu adalah suara dari gula pasir. Karena memang tidak bisa langsung hancur. Nantilah dalam proses mengulen ini akan sedikit hancur. Dan akan lebih hancur lagi ketika nanti dikukus. Jadi kalau kawan-kawan berminat untuk membuat makanan yang sederhana tapi enak, bolehlah mempraktikan ini. Ini sudah kelihatan lumer bercampuran antara santan di dalam kelapa parut tadi dengan gula. Siap untuk dikukus sekarang. Jangan lupa beri alas daun pisang. Agar tidak lengket kemana-mana. Nah, nanti ketika memasukkannya juga dijaga jangan sampai mepet ke dinding tandang. Nah, begini. Karena cuma setengah kilo, otomatis tidak bisa memenuhi tandang sebesar ini. Tidak masalah. Jangan terlalu tebal agar matanya bisa lebih cepat. Takutnya kalau terlalu tebal ada bagian tengah yang masih mentah. Alias ngapu kata orang Jawa. Di tata, di rang-rang gitu ya. Di rang-rang, bukan dipadatkan. Di rang-rang itu dikondisikan ada celah. Kalau dipadatkan nanti malah tidak matang. Nah, seperti ini. Sampai adonan di panci ini habis. Sekarang saatnya membuat topping. Topping ini terbuat dari kelapa parut yang dicampur dengan sedikit gula. Dan diberi warna biar cantik. Seperti ini. Sudah jadi, siap untuk ditumpangkan di atas adonan, di dalam dandang. Nanti ikut dikukus. Agar awet. Tidak cepat basi. Beri alas daun pisang. Supaya tidak tercampur. Karena ini hanya untuk topping. Saatnya menutup dandang. Agar proses pematangan menjadi sempurna. Tunggu satu jam lagi. Setelah itu akan saya tampilkan hasil akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, toppingnya juga sudah matang. Nah, yang penting dulu. Alas campur. Sudah diangkat. Warna hijau dan pink. Kelapa parut untuk topping. Ini sudah jadi. Adonan ini sebenarnya seperti adonan wingko. Kalau wingko kan tepung halus. Pakai air. Pakai air. Terus di oven. Tapi ini tidak perlu air. Dan hanya dikukus. Makanan ini namanya sudah berbeda. Menjadi. Habuk-habuk. Siapa yang dulu menamakan habuk-habuk? Saya tidak tahu. Kok yang ada? Saya mau jauh. Saya tidak menyenangkan ini. Asal ini. Saya tidak menyenangkan ini. Kok habuk-habuk? Jadi nanti. Bisa menjadi persegi yang rapi. Kalau menyatu-nyatu dikit. Dia tidak apa-apa. Dimaafkan. Pasang topping. Harus ditekan-tekan agar menyatu. Sambil saya pegang HP. Sambil saya ratakan ini. Seperti ini ya. Agak digeser-geser. Agar permukaannya bisa tertutup. Nah, panjang-panjang. Habuk-habuk ala rakuensi siap untuk dihidangkan. Nanti diiris-iris. Dipotong-potong. Dan habuk-habuk siap untuk disantap.